Oke teman-teman, welcome and welcome back to my channel Hans Gaming, ya teman-teman. Dan di video kali ini, jadi saya akan memberi tutorial cara meng-copy file game GTA V versi Steam ke folder Epic Games. Nah, jadi sebelum kalian meng-copy ini, jadi syaratnya pertama kalian harus download Epic Games Launcher. Nah, terus downloadnya di mana? Downloadnya ada di website Epic Games yang official ya. Nah, setelah itu kalian bisa pasang. Setelah kalian pasang, kalian bisa login dengan akun yang sudah meng-claim game GTA V-nya ya. Dan kemarin saya sudah upload video cara claim game GTA V, jadi kalian yang belum nonton kalian bisa cek link di deskripsi atau nggak di komentar ya. Pertama-tama, disini kalian bisa buka Epic Games Launcher. Kalian klik kanan, setelah itu pilih Run As Administrator. Nah, setelah masuk di Epic Games Launcher, kalian ini ada di menu Store nih. Nah, kalian ini bisa scroll ke bawah sedikit dan ini ada GTA V ini ya. Nah, setelah itu kalian bisa klik on ini tadi. Dan kalian klik install. Di sini kalian bisa bebas mau taruh foldernya di mana? Di sini saya taruh di D ya. Untuk auto-update ini saya aktifkan dan klik shortcut saya nggak aktifkan ya. Karena kalau shortcut itu kayaknya kurang berguna. Nanti kalau kita main, tetap aja kita harus buka Epic Games baru buka gamenya. Tidak bisa langsung buka gamenya gitu. Nah, untuk yang download ini, sekalian tunggu sampai kira-kira mendapat 20 MB lah. Oke, teman-teman. Dan setelah kalian mendownload sekitar 20 MB, kalian bisa pause ya. Setelah itu kalian exit. Tapi exit-nya itu yang lewat sini. Di Epic Games ini kalian bisa klik kanan terus exit. Nah, nanti ada pemberitahuan seperti ini. Nah, kalian klik yang biru ini ya. Nah, setelah kalian udah exit, kalian buka file manager. Kalian cari folder game GTA V V system-nya ya. Nah, setelah kalian ada di folder file GTA V system, kalian bisa copy. Di sini saya nggak copy ya. Di sini, tapi saya cut. Karena ini udah saya copy di folder D. Jadi, saya tinggal cut ini aja. Terus, kalian pergi ke folder yang versi Epic Games. Saya simpennya di sini. Nah, di ini kan namanya GTA V. Nah, kalian itu pastenya di sini ya. Bukan di IG store ini. Bukan ya. Tapi di ini. Nah, ini kan udah di ke-paste ini. Nah, kalian bisa forward. Dan setelah itu buka Epic Games Launcher lagi dengan run as administrator. Kalian bisa klik di library dan kalian resume ya. Setelah berubah jadi please wait, kalian bisa klik yang di download ini ya. Kalian bisa tunggu. Ini mungkin karena di sini sinyal saya kurang bagus. Jadi, ininya mungkin agak lama ya. Jadi, tunggu aja. Nah, setelah teman-teman tunggu beberapa saat, maka nanti di sini tulisannya berubah menjadi verifying ya. Atau mencocokkan file-nya. Jadi, di sini teman-teman itu nggak udah tidak mendownload file-nya. Tapi, cuma mencocokkan file-file-nya. Nah, bisa dilihat di sini read-nya di sini sangat besar ya. Nah, kita tinggal tunggu lagi sampai 100%. Oke, teman-teman. Dan setelah proses verifikasi tadi selesai ya. Dan di sini saya disuruh download itu sekitar 379 MB ya. Mungkin di sini ada file tambahan. Dan kita tunggu lagi sampai proses installing-nya selesai ya. Oke, teman-teman. Dan setelah proses mendownload file tambahan tadi kan udah selesai. Dan di sini gambarnya jadi berubah ya. Jadi, di sini gambarnya jadi berwarna. Dan di sini ada tulisan launch. Jadi, langsung aja kita launch. Dan di sini sedang menginstall Microsoft DirectX ya. Oke, dan setelah menginstall DirectX. Sekarang muncul seperti ini. Dan ini sama banget kayak yang versi Steam ya. Jadi, ada tulisan di sini connecting to Rockstar Game Service. Semoga aja server-nya ini nggak down ya. Karena tadi pagi setelah subuh saya coba buka game ini. Itu nggak bisa sign-in ke akun sosial klub saya ya. Dan di sini sudah berubah kayak gini. Nanti langsung aja kita ketikkan email dan password-nya. Oke, setelah memasukkan email dan password tadi. Jadi, di sini kita di kasih pemberitahuan. Jadi, di sini ada channeling your epic game account. Oke, dan langsung aja kita link-kan ya. Ini sosial klub saya yaitu Johans Aldi. Jadi, bagi kalian yang ingin mabar, ini ya. Ad, ini ya. Johans Aldi. Oke, teman-teman. Dan di sini kita sudah masuk di dalam game GTA V ya. Dan di sini karakternya ada di Trafford. Dan ini naik motor scoop ini. Ini lambat banget. Gila monternya. Nah, di sini caranya berhasil ya untuk meng-copy data dari GTA V versi Steam-nya ke Epic Game. Dan untuk pendapatan FPS-nya kayaknya saya rasa sih sama aja ya. Tidak ada bedanya untuk versi Steam-nya maupun versi Epic Game. Ini Trafford kok botak ya? Oke, ini kan untuk story mode-nya kan bisa ya. Coba saya pindah ke online-nya. Di sini klik ALT dan kita yes. Oke, teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini dulu. Dan ini bisa dipastikan itu caranya berhasil ya. Jadi, kalian bisa tiru seperti ini. Maupun versi GTA kalian itu bajakan ataupun versi Steam ya. Tapi kalau yang bajakan itu kan udah versi lama. Dan kemungkinan nanti kalian juga bakal disuruh download beberapa file. Yang mungkin ukurannya agak besar ya. Karena saya rasa itu yang GTA V bajakan yang di-upload di Google itu versinya udah lama banget gitu. Dan oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa like video ini, subscribe channel saya, bantu sampai 2000 subscriber. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax